Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di dunia Farhas Teman-teman, hari ini kalian temenin Mio buat menggem sakura lagi ya Soalnya, Mio lagi main pensil warnanya baby Selin guys Pensil warna titan, raksa-aksa Wah, Selin, kamu lagi nulis-nulis ya Selin Uh, bener kegeyuk, Selin, abis tulis Waduh, kamu nulis apa ini? Bae, biye, Selin, imoet Waduh, sebenarnya kamu nulis apa sih Selin? Uh, kegeyuk, itu bacanya baby Selin imut Waduh, ternyata gitu ya Kamu belum begitu ngerti ya soal tulisan Yaudah, nanti kami uajarin kamu ya Supaya kamu bisa menulis dan juga membaca dengan benar Atom, kamu lagi nulis-nulis juga Iya Mio, baca itu, keren kan, keren kan Atom, ganteng banget Waduh, emang iya kamu ini ganteng banget Iya Mio, Atom ganteng, Atom ganteng Terus di bawahnya, Atom tukang tidur Waduh, kamu ini Oh iya, ngomong-ngomong si Atom mana Atom? Kok gak kelihatan? Tadi sama Yuta Mio, iya betul, dia sama Yuta Sama Kak Yuta, perasaan Kak Yuta sendirian deh Hah, si Atom nulis, kalau dia ganteng banget Mio Iya, makanya Kak Yuta kalah Waduh, harusnya nanti Kak Yuta tambahin lagi Yuta ganteng banget, plus-plus Nah, itu dia, baru Mio setuju Oh iya, Kak Yuta liat Atom gak? Kok Mio gak liat ada dia ya? Si Atom Mio, tadi kayaknya dia lagi ngambil pensil warna deh Coba kamu cari aja disitu Oh, mana ya? Atom, disini gak ada Kak Apa yang disebelah sana? Atom Waduh, ternyata benar Si Atom malah lagi tidur dong Atom, ayo bangun Ada apa Mio? Atom ngantuk, Atom ngantuk Waduh, kamu ini Ini kan masih pagi Ternyata benar yang dibilang sama Atom Kalau Atom ini emang tukang tidur Ada apa Mio? Atom yang tukang tidur, Atom yang tukang tidur Udah, udah Ayo kita main lagi Mumpung ada pensil titan lho Nah, teman-teman semuanya Ternyata yang dibilang sama Atom benar Kalau Atom ini tukang tidur Oh, Kak Yuta, Kak Yuta Eh, Kakak jangan disitu Nanti kotor lho penghapusnya Eh, iya Mio Yaudah, Kak Yuta turun Emangnya kenapa sih Mio Kalau penghapusnya Kakak Inja? Ya, nanti jadi kotor dong Kak Susah bersihinnya Oh iya Kak Pensil Mio udah tumpul nih Bantu Mio yuk bos cerutin Hah, mau diserutin Mio? Iya deh Tapi, bagaimana caranya? Lubang pensilnya ada di atas sana Mio Benar Makanya Mio mau minta tolong sama Kakak Kak Yuta, tolong gendongin Mio ya Eh, iya deh Yaudah, kamu naik ya Mio Hati-hati Iya, iya Ayo Kak maju lagi Maju lagi Gimana Mio, sampai nggak? Waduh, nggak bisa Kak Ini masih terlalu tinggi Eh, ya ampun Yaudah deh kalau gitu Kayaknya Kak Yuta punya ide Gimana kalau kita naik ke tempat pensil ini Terus kita cerutin dari samping Mio Yaudah, tapi Kak Yuta jangan gerak-gerak ya Mio takut jatuh soalnya Iya Iya, nah sekarang udah sampai kan? Iya Kak Haiya Makan salapan pagi-pagi ternyata enak juga lah Bikin pelut, oe tambah kenyang lah Haiya Tapi, sekarang oe sudah kenyang Oe harus jalan-jalan biar oe tidak ngantuk Haiya Dogai lah, dogai Ayo, lo orang ikut oe lah Sekarang kita jalan-jalan Biar tidak ngantuk pagi-pagi Haiya Oh? Itu apalah? Bilu-bilu besar sekali di depan rumah oe Haiya Itu mirip sekali dengan Ah, ternyata benar lah Ini ternyata selutan pensil lah Tapi, kenapa ini besar sekali? Haiya Dan juga Di sana ada pensil yang sangat besar Haiya Oh Atom lah Atom Ini pensil punya lo orang bukan lah Bukan kok aseng Ini punya baby Celine Punya baby Celine Haiya Ini punya baby Celine lah Pantas saja lah Itu pensil bes Oh Haiya Jalanannya kenapa dicolet-colet lah Haiya Siapa yang colet-colet ini jalanan lah Hai Disini juga tulisan Yuta ganteng Jangan-jangan Itu perbuatan Yuta sama Miola Haiya Yuta lah Miola Kenapa itu jalan lo orang colet-colet lah Hei Iya kok aseng Abisnya seru Tapi kok aseng tenang aja Nanti kalau kena air Juga coletannya hilang kok Haiya Selin lah Selin Jadi Itu selutan pensil sama pensil punya lo orang lah Bener kok aseng Kok aseng Ayo ikut colet-colet Haiya Lo orang colet apa lah Atom ganteng banget Atom tukang tidur Waduh Kok aseng Udah kok aseng Gak usah marah-marah Kan tadi Miola udah kasih tau kok aseng Kalau colet-coletannya Akan menghilang ketika kena air Iya kok aseng Beneran Tenang aja Jangan marah-marah mulu Nanti kok aseng bisa tambah tua loh Nah bener banget tuh yang dibilang kak Yuta Mendingan sekarang kok aseng bantuin Miola yuk Miola mau nyurut pensil nih Tapi susah banget Kok aseng tolong putarin yang bagian belakang ya Aya Miola Yuta lah Oe lagi sibuk lah Mau jalan-jalan Jadi oe tidak bisa bantu lo orang lah Haiya Dadah Ayo dogai Kita jalan-jalan lagi lah Waduh kok aseng Padahal cuma sebentar Haiya Ah Susi bal yang vilau Ternyata sekarang malah tambah lame lah Haiya Tapi memang lah Susi disini enak-enak Bahkan orang-orang Sampai lela antri buat makan susi saya Haiya Dogai lah dogai Ayo Sekarang kita jalan-jalan lah Soalnya kita kan sudah selapan Jadi tidak bisa makan susi Haiya Aku mau makan ini Aku mau makan itu Makan ini Makan itu Banyak sekali Semua semua-semua semua Mau ku habiskan Mau ku habiskan sendirian Waduh Kenapa disini lame sekali Wah Gimana ini ya Aku kan berencana untuk sarapan sushi Tapi Kalau rame begini Pasti males sekali Kalian harus nunggu Woy Kucing Antri dong Antri Yang lain juga antri Jangan nyerobot antrian Waduh Gimana ya Tapi aku udah lapar banget Beneran Aku udah gak tahan Eh Disini bener-bener rame Kira-kira masih ada yang kosong Nah Ini dia Pak Ipe Tolong buatkan aku sushi juga ya Eh Kat Bulur Maaf gak bisa Soalnya disini lagi rame Penuh Semuanya antri Oh Kat Bulur Kamu mau sushi Sini Kat Bulur Kebetulan Aku beli dua sushi Yang satu Buat temanku Tapi temanku gak jadi Kalau kamu mau Makan aja buat kamu Gratis Wah Beneran nih Waduh Aku mau kalau gitu Asik-asik Aku emang kucingnya sangat beruntung Iya Tapi Dihabiskan ya Jangan sampai disisain Tenang aja Kalau kamu mau nambahin Juga aku mau Hahaha Oh Kalau itu sih Enak-enaknya kamu Aduh Sayang Gimana ya Makin hari Makin kesini Cafe kita Semakin sepi Atau jangan-jangan Ini gara-gara Sushi bar Yang sedang viral itu Wah Sayang Kayaknya emang benar deh Aku rasa juga karena itu Aduh Bagaimana ini Kalau sushi bar itu Terus-terusan rame Dan cafe kita Jadi sepi Bisa-bisa Kita bangkrut Sayang Waduh Sayang Aku gak mau Sampai toko kita Bangkrut Ayo sayang Melakukan sesuatu Iya Aku akan mencoba Untuk melakukan sesuatu Sekarang Ayo kita pergi Melihat sushi bar dulu Kita lihat Seramai apa Tuh kan sayang Benar kan Bahkan Disana ada yang Antri di luar loh sayang Wah Iya Disini Antri banget Waduh Bagaimana ini Kalau sampai hal ini Terus-terusan terjadi Kita beneran bisa Bangkrut sayang Kita harus melakukan sesuatu Iya sayang Aku setuju Ayo cepat Lakukan sesuatu Iya sayang Tenang aja Sekarang Kamu ikut sama aku ya Aku tahu Siapa yang bisa membantu kita Oh beneran Ya udah sayang Ayo Aku akan selalu ikut bersamamu Bagus Sekarang Kita siapkan dulu makanannya ya Nanti malam Aku akan mengajakmu Ketempat yang aku maksud tadi A few moments later Sayang Sebenarnya malam ini Kita mau kemana Tenang aja Udah Kamu ikut aja Aku denger Di sekitar sini Ada yang bisa membantu kita Nah Letaknya di pohon ketiga Di dekat rumah sakit Jadi Ini yang pertama Terus Pohon yang kedua itu Yang sebelah sini Berarti Pohon yang ketiga Nah Yang ini dia Katanya Disini Ada hantu Yang bisa mengikuti kita Dan membantu Apapun yang kita inginkan Sayang Hantu Tapi aku takut Sayang Tenang aja Kita akan kesini Datang membawa makanan Wahai pengunyi Pohon tua Datanglah Bantu aku Datanglah Ada apa Kalian malam-malam Kesini Kukuntilana Penghuni Pohon tua Tolong Bantu aku Sekarang Cafe ku Jadi sepi Gara-gara Susi bar Tolong Buat Susi bar itu Menjadi sepi juga Dan bangkrut Baiklah Aku akan Membantu Kalian Asalkan Setiap malam Jumat Sediakan makanan Yang banyak Untukku Baik Hantu Kuntilanak Aku akan Menyediakan Makanan Untukmu Setiap malam Jumat Kalau begitu Sayang Ayo Sekarang Kita pulang Dan kita Akan melihat Susi bar Jadi bangkrut Jasar orang-orang Jahat Orang-orang Serakah Mereka Menginginkan Usaha orang lain Bangkrut Tapi Aku akan Mengabulkannya Karena mereka Mau memberiku Makanan Nah Ini dia Toko Susinya Ternyata Tokonya Memang Benar-benar Ramai Tapi Tenang aja Sebentar lagi Akanku buat Toko ini Menjadi Sepi Dan juga Bangkrut Suara apa itu Sepertinya Iya benar Itu kan Kuntilanak Waduh Ayo teman-teman semuanya Ayo pergi Disana ada Kuntilanak Kuntilanak Wah gawat-gawat Ayo semuanya pergi Ada Kuntilanak Aduh Takut-takut Ada Kuntilanak Sekarang Orang-orang itu Pada pergi Dari toko ini Nah Sekarang Toko ini Menjadi Sepi Aku akan Terus tinggal Disini Supaya Gedai Susi Ini Selalu Sepi Gagak Ada pelangi Wah Ada pelangi Benar Kenapa malam-malam Begini ada pelangi Ya kak Iya Mio Ini aneh Sekali Nah teman-teman Semuanya Sebelum kita lanjutin Ke ceritanya Kalian kasih tau Kita dong Kalian ini Cewek apa cowok Kalau kalian cewek Kalian klik like Kalau kalian cowok Kalian klik subscribe ya Mio Mio Tolong Mio Ayo pergi Dari sini Jangan disini Mio Gawat Oh Cat bukler Ada apa sih Emangnya cat bukler Itu Mio Barusan Di Gedai Susi Pak Ipe Ada Kuntilanak Mio Orang-orang Yang lagi makan Di sana Juga jadi pada Pergi Gara-gara Takut Mio Sayang Ayo cepat Sayang Aku penasaran Sekali Sekarang Gedai Susi Itu Pasti sudah Sepi Sayang Benar Sayang Dan coba Lihat deh Kuntilanak Yang tadi kita temui Di pohon tua Sekarang tinggal Di Sushi Bar Sayang Dengan begitu Pasti orang-orang Akan takut Dan tidak mau Makan disini lagi Iya sayang Nah Lihat kan Sekarang Sushi Bar Sudah sepi Cuma tertinggal Satu orang aja Bagus sekali Mungkin Besok Cafe kita Jadi rame Sekarang Ayo kita istirahat dulu Karena besok Kita pasti akan Sibuk Ini semua Berkat bantuan Kuntilanak Itu Nah Buat teman-teman Semuanya Videonya Cukup sampai disini Dulu aja ya Nanti Kita akan lanjut Di part kedua Dan kita Akan berusaha Untuk mengalahkan Kuntilanak Itu Oh iya Teman-teman di rumah Jangan lupa mampir juga ya Ke channel blognya Mio Caranya gembang banget Kuk Kalian tinggal cari aja Di youtube Dunia Faras Roblox ya Nanti akan langsung ketemu Sama channelnya Nah yang ini ya teman-teman Pokoknya Jangan lupa Di subscribe Biar nanti Teman-teman bisa ngeliat Video-video Mio Kayuta dan juga Baby Celine Pas main game Roblox guys Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax